muncul dari kalian baca tadi, belajar pendiri tadi. Nah, silahkan. Siapa dulu mau tanya? Saya mau nanya, Bu. Boleh, Taraka. Yang apa? Pertama itu ada sudut X plus OA itu apa maksudnya? X. X. Yang mana? X, OA. Oh iya, nih. Ini kan, ini maksudlah 10. Sudut alpha ini, loh. X kan ini, nih. Ini X, nih. Oh, itu di sini, nih. A, itu yang ini. Nah, itu adalah sebesar alpha, gitu kan? Iya, kan? Tapi ini mata di kelas 10. Nah, yang saya minta kalian pelajari, itu kan yang di sini, nih. Nih, rumus-rumus, cos, alpha, ini loh. Yang saya minta kalian pelajari, cos, alpha, plus beta. Kenapa rumusnya cos, cos, min, sin, sin. Kemudian cos, alpha, min, beta. Kenapa rumusnya cos, cos, plus sin, sin. Kemudian rumusin jumlah dan stesis sudut. Kenapa sin, alpha, plus beta, i, rumusnya sin, cos, plus cos, sin. Maaf, Bu, maaf, Bu. Maaf, Bu, maaf, Bu. Saya beritanya, nggak, Bu? Yang tentang rumus yang kata cos, alpha, plus beta itu, Bu? Iya. Ada aturannya, nggak, Bu, buat nentuin alpha, sama betanya, Bu? Nggak ada aturannya. Jadi, kita boleh terserah milih berapa ketama ini, ya? Iya, bentar. Saya belum share ini, ya. Bentar. Saya share ini dulu. Jadi, kalau saya pakai ini. Jadi, pertamanya, awalnya itu kita benar-benar punya, bentar. Saya pakai lembaran yang, lembaran baru aja. Benar-benar pertama itu kita punya segitiga sembarang kayak gini. Nah, kita mau cari misalnya ini, saya, ini kan segitiga sembarang, ya? Misalnya di sini A. Kemudian, ini sudut B. Ini sudut C. Misalnya, ya. Nah, seperti itu. Dari sini kita mau memunculkan trigonometrinya, alpha plus beta itu ada di mana? Nah, ini kita bagi dua. Kita buat garis tingginya. Supaya kita dapat segitiga situ-situ, ya? Nah, ini, boleh alpha sebelah sini, boleh beta sebelah, eh, alpha sebelah sini terserah, ya? Ini saya kasih lambang di sini B1 juga boleh. Jadi, nggak harus alpha beta, ya? Di sini B1. Kemudian, ini B2 juga boleh, ya? Ini B2. Atau pakai alpha beta, biar umumnya, modul itu juga boleh. Itu ya, Rafael, ya? Jadi, alfanya mulai dari mana terserah. Yang penting, dapatnya seperti ini. ini saya beda menjelaskan dari yang di modul, ya? Apakah tadi ada yang sudah sempat melihat video yang ini? Yang menjelaskan tentang segitiga sembarang ini. Ini segitiga sembarang ABC. Ini kalau kita memakai segitiga yang di sini, A ini misalnya saya kasih titik D. segitiga A, B, D. Itu rumusnya di sini B1, gitu. Maka kita dari segitiga A, B, D. Segitiga A, B, D. Ini saya nulisnya susah kalau di sini. Dari segitiga A, B, D berarti segitiga yang sebelah kiri ini, ya? Ini kita peroleh nilai sin. B1. Sin B1. Itu sama dengan apa-apa? Apa file? Sin B1. Sin itu apa-apa? Masih di mute. Depan permiring. Depan permiring. Depannya sudut B1 siapa? AD bukan. AD betul. Pokoknya depan itu yang ini ya. Yang miringnya AD. AD. per AB. AB. Kemudian, cos B1. AB. Cosnya? Cosnya itu AB. Eh, sorry. AD per AB ya, Bu? Cos itu apa-apa? Sorry, sorry. Samping permiring. Samping permiring. Sampingnya B1 yang mana? BD per AB? Ya, betul. BD. Per AB. Miring itu selalu dari miring ya. Tidak mungkin jadi samping miring. BC per AB. Nah, kemudian, dari segitiga yang sebelah kanan ini. BCD ya. Segitiga BCD. 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 B2-nya apa? B2-nya apa? Saya pindah ke Karel. Pindah ke Karel, Rafael ya. Yuk, Karel. Apa? B2-nya itu berarti CD per BC. Apa? Sin B2-nya itu B2-nya itu B2-nya itu berarti depan permiring kan. Depannya yang ini. Depannya yang CD kan? Atau DC. DC ya? DC per BC. Ya, betul. BC. Nah, sekarang cost-nya apa, Karel? Kalau cost-nya samping permiring berarti BD per BCU. Ya, betul. Cost B2 itu adalah BD per BC. BD. Nah, sekarang kita mau menghitung luas segitiga ini. BD per BC. Ini susah misalnya kalau nggak ada ini soalnya. Nah, sekarang dari luas segitiga ya. Saya mau mencari ini, luas segitiga ABC. C. Rumusnya apa? Luas segitiga ABC itu kan segitiga sembarang ya. Kita nggak nggak ada yang diketahui siku-siku gimana, nggak ada. Ini lancip semua nih, sudutnya. Maka luas segitiga ABC, rumusnya adalah supaya muncul trigonometrinya ABC. karena kita mau cari rumus trigonometrinya. Apakah waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang luas segitiga sembarang selain memakai keliling setengah waktu SMP ada ya. Waktu SMP ada tuh. Menghitung luas segitiga sembarang. Tetapi yang di sini karena kita mau menghitung luas segitiga memunculkan rumus trigonometri, maka saya menggunakan rumus luas segitiga sembarang memakai trigonometri. Maka rumusnya adalah setengah dikali AB dikali BC dikali sin sudut B dikali sin sudut B sin sudut B B besar ya. Bukan B1 B2 ya. Pokoknya B. B itu berarti ini totalnya. Nah, nanti muncul rumus sudut B itu adalah B1 tambah B2. Nah, penjualan dua sudut ya. Nah, sekarang ini rumusnya ya. Ini rumus luas segitiga sembarang. Nah, sekarang kita menghitung luas segitiga satu persatu. Segitiga yang sekelah kiri. Luas segitiga yang ABD. Luas segitiga ABD. Nah, itu segitiga apa? ABD. Nah, susah. Segitiga ABD. Itu adalah segitiga apa? Saya minta bantuan Andreas. Andreas. Halo. Segitiga yang sebelah kiri ini, ABD. Ini segitiga apa namanya? Siku-siku bukan, Siku-siku betul. Ini siku-siku di sini lah. Karena ini BD itu garis tinggi ya. Garis tinggi lagi apa? Andreas, apakah kamu masih ingat garis tinggi itu apa? Garis yang? Garis tinggi. enggak, lupa. Nah, ini kamu dapat siku-siku di sini. Kenapa? Karena garis tinggi. Garis tinggi. Garis tinggi. Garis tinggi itu adalah suatu garis yang ditarik dari sebuah sudut, titik sudut ke sisi di depannya secara tegak lurus. Jadi, dia tegak lurus terhadap AC. Maka, kamu dapat tadi segitiga ABD adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang luas segitiga ABD jadinya kita memakai rumus apa? Andreas? ABD. Kalau pakai... Kan tadi katamu segitiga siku-siku tuh. Iya, Bu. Berarti rumus luas segitiganya yang paling gampang? yang setengah alas kali tinggi bisa, Bu? Iya. Setengah alas kali tinggi. Alasnya siapa? Alasnya AD. Betul. Alasnya AD. Tingginya apa? BD. Iya, betul. Kali gini. Nah, sekarang saya mau memunculkan trigonometrinya di rumus ini. Nah, AD itu bisa kita ganti dengan apa, Andreas? Dari sini tadi. Dari sini ya. AD itu yang mana? Yang mana, Andreas? AD itu sama dengan apa? AD itu sama dengan sin B1 kali AB, bukan? Iya, ini ya. kita gantikan ke sana. Berarti kita dapat dia sama dengan beda warna supaya enggak. Berarti dia sama dengan setengahnya tetap ya. Setengah setengah dari AD-nya itu berarti AB. AB-nya ditulis di depan ya, Andreas ya. AB dikali, sin. pokoknya kalau dapat bilangan real dikali trigonometri, trigonometrinya ditulis di belakang. Sin B1. Nah, sekarang yang BD-nya, BD-nya diganti dengan apa? BD-nya itu AB dikali cos B1. AB dikali BD. Ini, AB dikali cos B1 ya. Nah, patokannya di sini nih. Andreas. Ini jadi patokan kita. Luas segitiga aslinya ya. dia itu adalah AB dikali BC. Nah, di sini AB kita udah dapet nih. Oh, ya. BD harus diubah gimana caranya supaya dia berubah menjadi BC. Berarti dia diubah memakai yang mana? Maka yang yang BC dikali cos B2 itu? ya, memakai ini ya. BC dikali cos ya. Boleh ya, karena dia masih dalam satu segitiga. Ya, Pak. Tetapi gimana caranya supaya kita bisa menyederhanakan bentuknya. Berarti ini yang kita masukkan ke sini. Berarti hasil kita menjadi ini dikali BC dikali cos B2. B2 ya. dikali cos B2. Nah, sekarang AB sama BC sudah sama-sama segitiga aslinya ya. Nah, sekarang saya mau pindah orang. Saya mau pakai sekarang segitiganya satunya ya. yang BCD ya. Luas segitiga BCD. jadi kalian harus tahu sejarah rumus ya. Jangan hanya bisa pakai rumus. nah, luasnya saya mau pindah orang. Tesco. Tesco. Ya, Bu. Ya. Luas segitiga ABC. Eh, salah. AB BCD ya. BCD ya. Segitiga yang ini. Setengah CD dikali BD. Setengah DC dikali BD. Nah, sekarang DC-nya diganti dengan apa? BC kali sin B2. Ya, betul. Setengah dikali eh DC. Oh, iya. BC ya. BC dikali sin B2. ini saya nulisnya malamak banget sih. Ya. Kemudian BD-nya diganti dengan apa? Setengah B kali cos B1. Ya, oke. AB supaya ada muncul BC sama AB ya. AB dikali cos B1. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Segitiga ABD kalau dijumlah dengan segitiga BCD akhirnya pasti totalnya adalah sama dengan luas segitiga ABC. Ya enggak? Iya, Bu. Ya. Berarti kita dapat persamaan. Ini kita tambahkan aja nih. Ini kita tambahkan. Berarti sama dengan yang atas itu. maka kita peroleh dia menjadi A. Nah, ini kita coreti yang sama. Pakai yang merah ya. Nih, setengah AB kali BC ini ada setengah AB kali BC yang ini juga ada setengah AB kali BC habis ya. Maka kita dapat rumusnya sin B itu sama dengan sin B1 kali cos B2 ditambah sin B2 kali cos B1 gitu ya. Iya, Bu. Nah, berarti kita dapat rumus kita yang pertama tadi. Oh, kita dapat rumus sin tadi ya. Ini saya menjelaskannya beda sama yang di modul kalian. Jadi, kita punya rumus sin di bawah. Nah, ini dia. Sin alpha plus beta itu adalah rumusnya sin cos plus cos sin gitu ya. Tadi ya. Nah, ini. Sin B B ini adalah B1 ditambah B2 itu adalah sin B1 cos B2 ditambah cos B1 kali cos B2. Nanti terserah kalian menghafalkannya gimana caranya ya. Tuh, rumusnya. Nah, sekarang itu yang penjumlahan. Yang sin alpha plus beta. Nah, kalau yang sin alpha minus beta gimana caranya? Nah, kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, ini ada di sini. Sin alpha plus beta ini kita ubah sudutnya menjadi alpha plus min beta. Jadi, min-nya kita ikutkan ke beta. Maka, kita peroleh. Ini kan tadi rumusnya sin kita peroleh. Ini kan rumusnya tadi sin alpha plus beta itu adalah sin cos plus cos sin ya. Nah, ini sin min beta itu min beta itu ada di kenap min beta itu ada di kuadran 4 ya. Seperti ini ya. Jadi, kalau kalian ingat waktu di kelas 10, waktu di kelas 10 dijelaskan apa enggak nih? Bentar. Sudut ya, menggambar sudut ya. Nah ini. Sudut itu ada dua macam. Kalau dari X positif ditarik ke atas, sisi akhirnya itu ke atas, berarti ini adalah sudut positif. Tetapi, kalau dari X positif itu kita tarik ke bawah, ini berarti sudutnya negatif. Jadi, dari X positif ini berarti dari 0 derajat ini. Kalau ke atas, berarti ini berlawanan arah jarum jam, berarti nilainya positif. Kalau searah jarum jam, berarti nilainya negatif. gitu ya. Itu. Maka, tadi di sini, eh, mana tadi? Oh, saya lupa. Oh, di sini. Nah, min beta itu berarti dia dari X positif turun ke bawah. Berarti sudutnya ada di kuadran 4. Ini kan kuadran 1 di sini ya. Kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Di kuadran 4, itu siapa yang positif? Coba diingat lagi kuadrannya. Kuadran 1 itu siapa yang positif? Eh, semuanya. Semuanya. Nah, ya. Kuadran 2, siapa yang positif? Sin. Kuadran 3? Tan. Tan. Kuadran 4? Cos. Cos. Nah, berarti di sini cos min beta itu minnya langsung dibuang. hilang aja karena harganya sama dengan cos beta. Maka ini min hilang aja. Nah, sekarang sin min beta, karena min beta ada di kuadran 4, nilai sin itu negatif ya. Maka minnya ini kita keluarkan ke sini, dikali sama plus yang di sini, maka dia jadi minus. Gitu ya? Jadi, kenapa rumus sin alpha min beta itu menjadi sin cos min cos sin? Karena betanya itu di kuadran 4. jadi nilai sinnya negatif, maka minnya kita kali ke penjumlahan yang ada di sini. Jelas ya? Kemudian, kalau yang rumus cos, tadi kan bermula dari rumus sin ya. Nah, sekarang kalau yang rumus cos, saya mau buka di penjelasan kelas ini mengingat aturan apa ini? Sudut berrelasi ya. Waktu kelas 10, masih ingat? Sudut berrelasi? Saya bukakan lagi nih. Sudut berrelasi itu ada di halaman berapa ya? Nah, ini dia. Sudut berrelasi itu ada 90 plus, 90 min, 90 plus itu berarti kuadran 2 ya. 90 min itu kuadran 1. 180 plus itu kuadran 3. 180 min kuadran 2. 270 plus itu kuadran 4. 270 min itu kuadran 3. Kemudian, ada 360 plus itu kuadran 1 lagi. Kemudian, 360 min itu kuadran 4. Nah, kemudian aturannya. Kalau kita memakai 90 plus atau min atau 270 plus atau min, maka trigonometrinya berubah ya. Nah, ini perhatikan tadinya sin 90 min alfad dia berubah menjadi cos alpha. Tadinya cos 90 min alfad dia berubah menjadi sin alpha. Tadinya tan 90 min alfad dia berubah jadi kuadran. Jadi, kebalikannya sin itu adalah cos. Kebalikannya cos itu adalah sin. Untuk sudut berrelasi ya, bukan kebalikan jadi kosek sekan itu ya. Kemudian, lawannya tan adalah kuadran. Itu kalau kalian memakai aturan 90 plus atau min atau 270 plus atau min. Tetapi, kalau kalian memakai patokan 180 atau 360 trigonometrinya tidak berubah. Trigonometrinya akan tetap hanya yang berubah min plusnya ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kalian menghitung sin 180 plus alpha, 180 plus alpha itu kan di kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu nilai sinnya negatif. berarti dia sama dengan sin min sin alpha. 180-nya langsung nilai. Gitu ya. Ingat lagi ya. Nah, nanti dipelajari lagi. Itu videonya saya juga buatkan supaya saya tidak terlalu lama menjelaskan ini karena materi kelas 10 ya. Nah, saya mau pakai yang ini. Sin 90 min alpha cos 90 min alpha ini. Untuk menjelaskan rumus cos penjumlahan sudut ini ya. Nah, ini cos alpha itu tadi sama dengan sin 90 min alpha. Nah, kalau alphanya ini kita ganti jadi alphanya kita ganti jadi alpha plus beta. Yang alpha ini juga kita ganti jadi alpha plus beta. Maka, kita dapat rumus cos alpha plus beta itu sama dengan sin 90 min alpha plus beta. Kemudian minnya ini kita kali masuk ke dalam. maka kita peroleh sin 90 min alpha min beta. Kemudian min alphanya kita ganti sama 90 kemudian ini kita jabarkan lagi pakai rumus sin alpha min beta tadi. Sin cos min cos sin tadi ya. Sambil menghafalkan rumus. Nah, ini sin 90 min alpha cos beta kemudian min karena di sini min cos 90 min alpha kemudian dikali sin beta. Kemudian sin 90 min alpha itu tadi bisa berubah menjadi cos alpha ya. Maka ini kita sederhanakan jadi cos alpha yang cos beta tetap. Kemudian cos 90 min alpha itu kita ubah menjadi sin alpha yang sin beta tetap. Jadi, kita dapat rumus cos alpha plus beta itu adalah cos cos min sin sin. Jadi, kalau sin tadi sin alpha plus beta itu adalah sin cos plus cos sin. Kalau sin alpha min beta itu adalah sin cos min cos sin. Kalau cos alpha plus beta itu adalah cos cos min sin sin. Nah, sekarang kalau rumus yang cos alpha min beta kita lihat di sini. Cos alpha cos alpha min beta itu sama dengan yang di sin tadi ya. Alpha min beta itu kita ubah jadi alpha plus min beta. Kemudian kita jabarkan memakai rumus cos alpha plus beta tadi, cos cos min sin sin ya. Nah, di sini muncul sudut min beta itu ada di kuadran 4. Nah, ini kasusnya berarti cos min beta itu sama dengan cos beta saja. maka minnya hilang. Kemudian sin min beta itu minnya ada ya. Karena di kuadran 4 itu sin bermilai negatif. Maka minnya ini kita keluarkan kita kali sama min yang di luar ini. Maka berubah jadi plus. Jadi rumus cos alpha min beta itu adalah cos cos plus sin sin. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bu, boleh kembali ke yang agak awal tadi yang ada segitiga abc. Yang ini? Saya kan itu misalkan di yang segitiga abd kan setengah ad kali bd ya. Nah, bd itu kan bisa didapet tadi kan kalau sesko bilang yang dari cos b2 ya. kan ada bd per apa itu. ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu pemilihannya kayak gimana bu? Atau bebas aja? cluenya adalah di sini. Ini, di sini. cluenya adalah di sini nih. Untuk rumus luas segitiga abc, mana cursor saya? jadi, dari segitiga abc tadi rumusnya adalah ini, setengah ab kali bc kali sin b. Karena di sini ada ab kali bc, berarti luas segitiga yang abd sama bcd, itu juga munculkan ab sama bc. ab sama bc. Yang ini juga ab sama bc. Kalau misalnya yang bd ini kamu ganti pakai yang ab kali cos b1, nanti muncul ab kuadrat, ya nggak? Betul. Padahal kita mau membuang ab kali bc ini, kita hilangkan. Karena kita mau mencari rumus trigonometrinya, ya. Berarti sisi ini kita buang semua. kita hanya menggunakan sudut saja. Jelas ya, tito ya? Oh ya, jelas bu. Oke ya. Dan kenapa ini boleh ditukar tepat? Karena ini ukuran bd kan sama ya. Ukuran bd itu mau memakai trigonometri segitiga yang kiri atau kanan itu sama. Yang penting panjang bd itu di segitiga abc ini adalah ukurannya sama. Oke. apakah ada pertanyaan lagi? Busnya mau nanya bu. Boleh. Lagi bu. Itu setelah kita dapat apa yang sin B yang setelah kita cari-cara terus kita ngapain bu? Ini dapat rumus ini loh. Sin B itu sama dengan sin B1 kali cos B2 ditambah. Oh sin B sama dengan gitu. Dapat rumus. Oh dapet rumus. jadi ini saya tulis di sini ya. Ini dapat rumus sin B. Sin B nya itu saya ganti dengan B1 ditambah B2 ya. B1 ditambah B2 sama dengan sin B1. jadi kan di sini sisinya hilang semua ya. Semua yang kita pakai adalah sudut. B1 dikali cos B2 ditambah cos B1 saya urutkan sudutnya ya. Kalau kalian mengurutkan sinnya enggak apa-apa. cos B1 dikali sin B2. Nah ini rumusnya. Rumus penjumlahan rumus sin untuk penjumlahan dua sudut. Sin B1 tambah B2 itu adalah sin B1 cos B2 ditambah cos B1 sin B2. Gitu ya. Pak Gil. Siap Bu. Makasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Last. Bu. Ya. Sebenarnya itu tadi kenapa AB 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 bisa dicoret semuanya? Kan ini sama dengan jadi segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ABD ditambah segitiga ABC. Jadi ini kan ruas kirinya adalah luas segitiga aslinya. Ruas kanannya adalah penjumlahan dari ruas segitiga ABD sama luas segitiga BJD. Kalau yang tadi Ibu bilangkan itu harusnya oh nggak jadi Ibu. Sudah. Oke. Yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Sudah? Terumus? Sudah ya? Sekarang coba kita lihat ke rumusan. Rumusan itu ada di halaman nah ini dia. Rumusan rumusan itu adalah nah ini tan penjumlahan dan serisi dua sudut ya. Kita memakai identitas trigonometri tan theta itu adalah sin theta per cos theta. Kenapa tan theta itu adalah sin bukannya tan itu depan per samping? Kenapa kita ganti jadi sin theta per cos theta? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tan theta itu adalah sin theta per cos theta? Alasannya apa? Biar lebih mudah dipahami aja. Biar lebih mudah dipahami. Enggak. Maksudnya kenapa tan theta itu bukan depan per samping tetapi sin theta per cos theta? Kenapa? Alasannya. Sebenarnya ditulis sama aja enggak apa-apa enggak bu. Enggak apa-apa tan itu bu. Kenapa? Karena sin itu depan per miring. Kalau cos itu samping per miring. Kalau misalnya dibagi kan dua-duanya sama kayak kecoret gitu miring. Iya. Miringnya jadi kecoret ya. Nah ini penjelasannya ada yang di sampingnya. Sin theta itu adalah A per C. Cos theta itu adalah B per C. Nah kalau sin theta dibagi cos theta kan C-nya dicoret nih. Tinggal A per B ya. Nah padahal A per B itu A itu kan depan. B itu samping. Depan per samping itu kan miliknya rungus tan. Jadi kenapa tan theta itu adalah sin theta per cos theta ya alasannya di sini tadi. Penjelasannya ya. Oke. Nah sekarang kita mau mencari jumlah sudut theta-nya kita ubah menjadi alpha plus beta ya. Berarti tan alpha plus beta itu sama dengan sin alpha plus beta alpha plus beta dibagi cos alpha plus beta. Sin alpha plus beta tadi kita sudah punya rungusnya yaitu sin cos plus cos sin. kemudian cos alpha plus beta itu kita tadi sudah punya rungusnya cos cos min sin sin ya. Nah ini kalau nggak salah di modul kalian itu saya ketikan di sini sin. Saya copy paste tapi lupa ganti. Tapi nanti saya akan revisi lagi saya upload lagi di kelas modul kalian jadi kalian download yang baru lagi ya. Supaya nggak keliru. Ini cos alpha plus beta itu rungusnya adalah cos cos min sin sin. Kemudian nah kalau kita menghafalkan rungus ini kan panjang nih lama ya. Maka ini kita sederhanakan. Sederhanakan kita kali dengan seper cos alpha plus beta dibagi seper cos alpha plus beta. Jadi semua sukunya ini kita bagi dengan cos alpha plus beta. Sin alpha plus beta kalau dibagi dengan cos alpha plus beta maka cosnya hilang ya. Cos beta plus beta dicoret berarti tinggal sin alpha dibagi cos alpha itu adalah tan alpha dapat di sini. Kemudian di sini cos alpha sin beta dibagi cos alpha cos beta cosnya dicoret berarti kita punya sin beta dibagi cos beta itu adalah tan beta. Kemudian yang bawah penyebutnya suku depan cos alpha cos beta dibagi cos alpha cos beta itu satu ya. kemudian sin alpha sin beta dibagi cos alpha cos beta enggak ada yang dicoret berarti sin alpha dibagi cos beta itu dapatnya tan alpha kemudian sin beta dibagi cos beta itu dapatnya tan beta. Maka rumus penjumlahan sudut dua sudut untuk rumus tan itu adalah tan alpha ditambah tan beta dibagi satu min tan alpha tan beta. Ini satu paket ya rumusnya ya. rumus tan itu pecahan. Jadi jangan cuman diambil pembilangnya aja ya. Jadi tan alpha tambah beta itu tidak sama dengan tan alpha ditambah tan beta aja. Harus dibagi satu min tan alpha tan beta. Kemudian rumus untuk yang tan alpha min beta itu berarti memakai konsep yang tadi ya. Alpha min beta itu kita pecah menjadi alpha plus min beta kemudian sudut min beta itu ada di kuadran 4 berarti tan nya di kuadran 4 itu minus ya. Berarti ini tan min beta itu min nya dikeluarkan jadi disini jadi plus. Oh ini min beta dikeluarkan kesini jadi plus ini berubah jadi min. Nah disini min. Kemudian ini tan min beta ini min nya dikeluarkan dikali sama min yang depan ini berarti disini jadi plus. Segitu rumusnya. nah ini kita memakai 6 rumus ini dulu untuk mengerjakan latihan 1 ya. Nanti juga sekalian adalah mengerjakan latihan 1. Nah dari contoh 1 kita lihat dulu ya. Contoh 1 nah nanti yang ditanyakan adalah sudut-sudut yang nggak istimewa ya. Misalnya kos 75 itu berapa nilainya sin 15 itu berapa nilainya. ini pekerjaan kita di kelas 11. Kalau waktu kelas 10 kan kalian menghitung sin 315 ya sin 225 sin gitu yang masih istimewa semuanya. Tapi disini nggak istimewa maka caranya adalah kita pecah angka 75 ini kita pecah menjadi alpha plus beta atau alpha main beta 15 nya juga. Maka kalian bisa lihat di penyelesaiannya. Nah ini 75 kita pecah menjadi 45 ditambah 30. Nah ini baru kita jabarkan memakai rumus cos alpha plus beta ya. Jadi cos cos main sin sin. Nah kemudian cos 45 itu kita ganti pakai nilainya yang mengingat tabel trigonometri itu ya. Kemudian cos 30 dan seterusnya. Tinggal dikali-kali ya. Nah ini dapat nilai cos 75 itu ternyata 1 per 4 akar 2 dikali akar 3 min 1. Karena dia bukan dari sudut istimewa maka ya angkanya pasti akar-akar. Kemudian yang 15 juga nih. 15 itu berasal dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ini bukan plus tapi dikurang. Kemudian kita jabarkan pakai rumus sin alpha min beta. Berarti sin cos min cos sin. Tinggal diganti ya. kalau jadi cara pecahnya menjadi alpha plus beta. Alpha plus beta itu syaratnya harus istimewa dua-duanya. Jadi ya pokoknya ini antara 0 derajat 30 45 60 90 harus itu ya. Semua harus istimewa. Gak boleh yang tidak istimewa. Nanti gak bisa dihitung lagi. Begitu. Kemudian saya mau ke soal yang F dan G. Yang yang F diketahui segitiga lancip. Nah ini berarti sudutnya lancip semua ya. Saya mau lihat penyelesaian yang F. Tuh. Diketahui sin C itu adalah 2 per 13 akar 13. Nah ini kita bentuk jadi sederhananya adalah sin itu kan depan per miring ya. Supaya kelihatan depannya itu berapa miringnya berapa. Nah kemudian kita gambar segitiganya. Ini segitiganya karena dia C itu nah ini perhatikan C itu adalah jadi kalau segitiga A, B, C itu adalah segitiga lancip jumlah sudut-sudut di segitiga itu kan selalu 180 ya. Ingat waktu SMP ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya adalah 180. Nah kita mau menghitung sudut C. Sudut C itu berarti 180 dikurangi A dikurangi B ya. Atau A ditambah B kemudian dipakai untuk mengurangi 180. Nah persamaan ini kalau kita tambahkan sin di kanan kiri berarti kita dapat sin C itu sama dengan sin 180 min A plus B. Sin 180 min A plus B tadi kita ingat di sudut-sudut yang berlasi ini, sudut berlasi sin 180 min alpha itu sama dengan sin alpha. Berarti alfanya itu ada alfanya itu adalah A plus B ya. Nah ini berarti sin C sama dengan sin A plus B. Apakah jelas yang di sini? Masih jelas. Oke. Nah kemudian berarti sin C itu kita bisa ganti menjadi sin A plus B. Itu adalah depan per miring. Kita gambar segitiganya A plus B itu pasti di kuadran 2 ya. Karena 180 min. Nah patokan kita adalah ini. 180 min itu adalah di kuadran 2. Berarti kita menggambarnya segitiganya ada di kuadran 2. Siku-sikunya selalu nempel di sumbu X ya. Jangan nempelin di sumbu Y. Jangan. Sumbu X. kemudian kita dapat depan miring. Berarti sampingnya bisa kita hitung pakai kita boras ya. Kemudian karena nah ini A plus B itu sudut kumpul maka tan. Nah ini perhatikan ini kan dari sampingnya sudut ini kan dari 0 ke kiri ya. Kalau 0 ke kiri itu berarti minus. Supaya nanti kalian nggak keliru menentukan min plus-nya kuadran yang nggak lupa. maka ini kita ubah jadi min 3 aja. Karena dari 0 ke kiri ya. Ini harganya min. Supaya nggak keliru di sini. Biasanya kan kalian suka kelupaan kumpul atau lancip. Kumpul itu selalu kuadran 2 ya. Kumpul itu selalu kuadran 2. Jadi tan-nya minus ya. Karena tan-nya minus berarti dia dari 2 per min 3. Nah ini kalau kalian lupa menambahkan min bisa jadi kalian tan-nya adalah 2 per 3. padahal harusnya min ya. Itu. Kemudian rumus tan itu tadi kita sudah punya tan A plus tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Kemudian tadi diketahui di soal nilai tan A kali tan B adalah 13. Berarti susi aja ke bawah sini. Berarti min 2 per 3 sama dengan tan A plus tan B dibagi 1 min 13. Kemudian ini kali silangan ke sana ya. Berarti kita ketemu nilai tan A ditambah tan B adalah 8. Apakah jelas? Contoh yang F mulai ribet ya. Ya Bu, mulai ribet. Iya. Pokoknya harus 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 sering dipelajari. Kalau enggak nanti ketika. Nah sekarang kita ke contoh yang G ya. Kita lihat yang G soalnya apa. Ini. diketahui cos A itu min 4 per 5 sin B adalah 5 per 13 sudut A dan B itu kumpul. Kumpul kita ingat kumpul itu adalah kwadran 2. Kemudian itulah cos A min B sin A plus B dan tan A berarti kita harus mencari nilai cos sin A tan A kemudian cos B sama tan B supaya bisa masukkan ke rumus ini. Caranya gimana? Kita gambar satu-satu karena di sini ada dua sudut maka kita menggambar dua segitiga. Nah di sini kita gambar segitiga yang pertama untuk yang cos A sama dengan min 4 per 5. Karena tumpul kita gambarnya ada di kwadran 2. cos itu adalah samping per salah yang ini ya. Samping per miring. Berarti sampingnya yang min 4 miringnya 5. Jadi jangan salah meletakkan minnya ya. Miring itu tidak mungkin negatif ya. Miring itu selalu positif. Berarti yang mungkin negatif itu hanya samping atau depan. Kemudian baru ini depannya bisa kita hitung dengan kita beras. 25 dikurangi 16 diakarin ya. Kemudian sudut yang B. Sudut yang B tadi 15 per 13 tetapi sin. Nah berarti kan sin itu kan depan per miring ya. Depannya karena dari X 0 ini ke atas berarti pasti positif. Kemudian dari 0 ini ke bawah berarti X nya yang negatif. Ini Y nya yang positif ya. Sampingnya yang negatif. Maka kita bisa menentukan nilai cos B nya adalah min 12 per 13 kemudian tan B nya adalah 5 per min 12. Berarti tinggal masuk ke rumus di sini. Tinggal masukin ke rumus dihitung perkaliannya. Gitu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? kalau lancip itu selalu kuadran 1 tumpul itu kuadran 2 kapan ada di kuadran 3 dan 4 kalau kuadran 3 pasti dia akan menyebutkan interval jadi misalnya 180 sampai 180 sampai ini misalnya apa ya sampai 270 nah ini berarti kuadran 3 jadi kuadran 3 dan kuadran 4 dia pasti akan menyebutkan interval gitu ya jadi tumpul itu selalu kuadran 2 lancip itu selalu kuadran 1 ada lagi berarti kalau kayak gitu A sama apa alpha sama beta nya digambar di kuadran 2 dan dipisah tetapi gambarnya jangan disatuin ya dipisah oh iya dipisah ada lagi pertanyaan nanti tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 yang ada di modul itu ya soal nomor 1 sampai nomor 12 pakai cara ya karena saya minta nanti kalian upload jawaban kalian di classroom ya nanti saya buatkan template supaya saya jelas tahu proses kalian mencoba mengerjakan ya jangan cuma cari-cari jadi karena di upload saya mau koreksi maka tulisannya harus rapi dan jelas ya oke apakah masih ada pertanyaan deadline tugasnya kapan ini hari Senin berarti kan nanti akan kita bahas di hari Senin depan berarti hari Minggu malam kalian harus sudah lar gitu oke oke dulu ya jadi seminggu ya waktunya seminggu kalian boleh apa memakai kelompok diskusi apa tutorial itu loh ya di harus dihidupkan tutorialnya biar bisa belajar sama-sama saya mau nanya Bu apa itu yang contoh satu yang C terus di penyelesaian yang apa itu lah sin 15 terus penyelesaiannya kok sin 45 tambah 30 iya ini salah ini harusnya min harusnya min ini saya copy paste dari atas sini tapi lupa ganti tapi disini penyelesaiannya sudah min jadi saya cuma lupa di depannya oh ya ada lagi yang mau bertanya saya mau nanya Bu ya boleh saya masih bingung yang latihan contoh satu yang bagian D bagian D yang ini yang ditanya apa coba saya baca soal D hitunglah sin 1 per 4 pi ditambah theta dikali cos per 4 pi min theta tambah cos per 4 pi min theta nah ini pertama yang yang kamu perhatikan adalah sudutnya sudutnya 1 per 4 pi plus theta sama dengan 1 per 4 pi plus theta yaudah ini saya anggap sebagai alpha ini juga sebagai alpha kemudian yang belakang itu 1 per 4 pi min theta yang belakang juga ini 1 per 4 pi min theta yaudah ini saya anggap jadi beta nah setelah itu baru kita lihat trigonometrinya sin dikali cos ditambah cos dikali sin oh ini kan rumus sin sin penyebelan ini adalah rumus sin alpha plus beta ya gak ya alpha plus beta nah yaudah alpanya ditambah sama beta nah maka jadilah yang ada di sini jadi pokoknya harus sadar rumus ya sebentar ada di nih nah ini sin alpha plus beta jadi 1 per 4 pi plus theta ditambah 1 per 4 pi min theta jadi theta nya bisa dicoretkan ya jadi 1 per 4 pi ditambah 1 per 4 pi itu menjadi setengah pi setengah pi kita mengingat waktu di kelas 10 ya setengah pi itu adalah mana ya nah ada disini eh dimana ya menggambar sudut eh dimana ilang disini ada definisinya nih 360 itu adalah 2 pi berarti kalau kalau 1 pi itu 180 ya gak ya berarti setengah pi menjadi 90 derajat ya ya maka disini sin nah ini sin setengah pi itu sama dengan sin 90 sin 90 adalah 1 kalau kalian ingat ya nah kenapa sin 90 itu sama dengan 1 kenapa sin 90 itu sama dengan 1 itu ada alasannya loh nah ini kenapa sin 90 itu jawabannya 1 alasannya apa coba ada yang bisa menjawab kenapa sin 90 itu jawabannya 1 apakah dia cuma hafalan aja terima jadi aja bu hafalin aja atau harus dicari nih alasannya kenapa nih sin 90 kok 1 nih saya gak mau kalau cuma dibohongin orang nih gitu kan apa alasannya karena depan sama miringnya sama bukan karena depan sama miringnya sama nah kenapa bisa sama gimana kalau misalnya digambar kayak biasanya kan di depan sudut itu kayak depan miring itu kalau misalnya digambar kayak sudutnya tuh kayak tegak lurusnya kayak miringnya terus jadinya kan kan kalau misalnya sin tuh sin demi terus depan sama miringnya sama oke ya nah ini kita lihat segitiga yang disini nih saya bundarin biru nih segitiga A B C kalau kita mau menghitung sin 90 berarti sudut B yang kita pakai ya 90 derajat disini sin itu adalah depan per miring depannya sudut B itu adalah yang AC padahal miringnya juga AC ya enggak berarti sin 90 itu adalah miring dibagi miring yaudah satu pasti alasannya ya oke nah sekarang NG kenapa kos 90 itu jawabannya 0 kos 90 kenapa 0 sudah jam 11 lewat ya sudah nanti ini ya PR kalian coba mencari alasan kenapa kos 90 itu 0 terus kenapa sin 0 itu 0 kenapa kos 0 itu 1 itu ya kalau yang 30 45 60 dari gambar ini kelihatan ya coba ya nanti dicari alasannya apa karena matematika selalu punya alasan jangan lupa tugasnya adalah latihan 1 semuanya selamat menikmati